Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Klinglele di video kali ini saya akan meneruskan satu sesi yang tertunda yaitu menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat kita Yang pertanyaannya seperti berikut bang seberapa penting bang seberapa penting sih kita menggunakan probiotik ini Tentang bakteri lagi dan sebenarnya ada banyak saya video-video yang membahas bakteri Atau membahas probiotik Oke yang baru menemukan channel ini jangan lupa subscribe dulu like komen juga Oke kita lanjut seberapa penting sih kita menggunakan probiotik dan yang saya bilang tadi sebenarnya saya banyak sudah mengupload video tentang probiotik Makanya kalau bisa sahabat jangan di skip-skip apabila melihat videonya dan simak sampai habis bila belum paham ulangi lagi supaya lebih paham lagi Begini kita ngomong soal probiotik Kalau ditanya seberapa penting sebenarnya kita sendiri yang menentukan Makanya yang saya bilang dari setiap video Kita menggunakan suatu benda atau suatu produk maksudnya itu apa tujuannya itu apa Kalau sahabat belum mengetahui tujuannya secara mendalam Kita pun bingung juga kepentingannya apa sih kan gitu Karena kepentingan itu sesuai keperluan kita juga Tujuannya apa nih misalkan kita menggunakan probiotik untuk air Dan seberapa penting Emang airnya itu kenapa begitu Jadi apabila dinyatakan airnya itu contoh bau amonianya tinggi Ya kita justru penting itu untuk mengurai bakteri-bakteri supaya bisa mengolah sampah organik itu Menjadi Apa namanya supaya melepaskan amonianya itu Supaya menurunkan amonianya maksudnya Jadi supaya gak bau lah simpelnya begitu Berarti kan jelas tujuannya Kita menggunakan probiotik kepada air supaya airnya gak bau Supaya bakterinya itu mengurai kotoran-kotoran ikan yang ada di air itu Berarti kan itu penting Nah maka itu penting jawabannya Kalau ditanya seberapa ya tergantung Tergantung keperluan kita Kita seberapa memerlukannya begitu Dan tadi kan ke air dan ini ke pakan Kalau ke pakan seberapa penting Kalau ke pakan memang barometernya akhirnya kepada FCR Karena pengalaman saya nih Saya sudah berulang-ulang Kalau kita memberikan pakan ke lele Yang dibibis pakai probiotik Sama yang gak dibibis pakai probiotik Itu perbedaannya jauh Itu maksudnya Jadi kalau yang dibibis sama probiotik Contoh dapat satu ton Itu pakannya habis delapan pintal Itu kalau saya lah Dan kalau yang gak dikasih probiotik Untuk mendapat satu ton Itu satu ton habis pakannya Dan saya siap Untuk menambahkan biaya probiotik Untuk mendapat satu ton tadi Karena ada hemat Dua pintal pakan Dan itu gak rugi Dan setelah saya hitung Untung juga menggunakan probiotik Dan kalau untuk itu Saya katakan penting Kalau versi saya Seperti itu Karena apa? Yang saya bilang Kan ada tujuannya Jadi tujuannya untuk Meningkatkan FCR Jadi kita harus jelas tujuannya dulu Kalau ditanya Seberapa penting Seperti itu Oke Sahabat bisa memahami Sahabat kita lanjut Ke pertanyaan berikutnya Bang Saya sudah Sudah bikin probiotik Setelah dua hari Dicoba Tapi gak ada gasnya Nah ini sahabat Makanya Yang saya bilang Sebaiknya Bila Sahabat menyimak Informasi Dari manapun Ya terutama Yang seperti inilah Sebenarnya Di akhir video itu Saya sudah mengatakan Makanya simak Sampai habis lah Kalau bisa Setiap video Supaya gak gagal paham Di akhir video itu Saya mengatakan Minimal itu minimal Sepuluh hari Tapi rata-ratanya Yang simpelnya Kebanyakan lah Saya suruh Dua minggu Supaya lebih efektif Sahabat takutnya Sepuluh hari Takut belum jadi juga Seperti itu Dan sahabat bisa bayangkan Itu kan kita Mengembang biakan nih Mengembang biakan Probiotik Kalau dua hari kan berarti Belum banyak Mengembang biakan itu kan Istilahnya kita Memperbanyak Supaya banyak Jadi kalau waktu dua hari Itu belum banyak Bakterinya Belum banyak Makanya saya Sadangkan waktunya itu Kalau mau Sepuluh hari Sudah gasnya Kan disitu ada Saya sudah contohkan Kita ditutup pakai plastik Tapi jangan kencang Supaya Sepuluh hari itu Kelihatan Seperti itu Jadi Supaya kelihatan Sepuluh hari itu Seperti itu Tapi biasanya Dua minggu Kalau saya Saya gak coba-cobalah Jadi saya Sekali bikin Udah setelah dua minggu Saya baru buka pakai Dan biasanya itu Ada gasnya Di dalam Biasanya Biasanya dua minggu Dan Aturan-aturannya pun juga Ada Di video tutorialnya itu Saya sudah Saya rasa Lengkap itu Sudah saya kasih tahu Aturan-aturannya itu Apa dulu yang dimasukkan Berapa jumlahnya Seperti itu Jadi Sahabat bisa mengikuti lah Dan kalau belum paham Bisa ulangi lagi Supaya betul-betul paham Seperti itu Jadi Bukan dua tiga hari Kalau baru dua tiga hari Itu bakterinya belum banyak Bukan gak ada Satu hari pun Kalau bakterinya ada Karena apa Yang ada kan Bakteri yang dari yakul itu sendiri Ya seberapa banyak Seperti itu Lima botol yakul Yang itu hari kan Saya pakai lima Lima botol yakul Kita campur Dengan Dua puluh liter Dan rasionya kita bisa bagi Andai kata nih Satu Ini kita hitung-hitungan Matematika aja lah Andai kata Satu yakul Ada isi Seratus Contoh nih Ini contoh Satu botol yakul Ada isi seratus Terus kali lima Berarti lima ratus Lima ratus bakteri Contoh Kita campur Menjadi dua puluh liter Seratus Dibagi dua puluh Berarti kan per liternya Cuman ada lima puluh bakteri Belum lagi satu liter itu Dibagi seribu Karena sepuluh mili per kilo Lima ratus ekor Berapa tadi Lima puluh ekor per liter Dibagi sepuluh Berarti ada lima ekor dong Seperti itu Berarti kan masih sedikit Masih sedikit Seperti itu Bukan gak ada Ada Terus Boleh gak Ya boleh lah Cuman kan kita tujuannya Memperbanyak bakteri Kalau Masih sedikit kita pakai Ya gak ada gunanya juga Seperti itu Oke Sahabat bisa memahami Jadi Disitu saya Menekankan Minimal Sepuluh hari Tapi bagusnya Ya kita bikin Dua minggu lah Supaya aman Pokoknya oke Kita sepakat Dua minggu aja Dua minggu Baru kita pakai Dan insya Allah Banyak sudah bakterinya Sudah cukup Seperti itu Karena kita jangan sia-sia juga Beli gula Beli Macem-macem Bahannya akhirnya Sedikit juga Yang terpakai Karena bakterinya Belum berkembang Oke Sahabat bisa memahami Oke Sahabat kita ke pertanyaan berikutnya Yaitu Masih sama Seputaran Bakteri Kayaknya ini Sekalian oke Saya pilih Apa benar modal Buat probiotik itu Semurah itu Ya Kan ada di video saya itu Kurang lebih Per satu liter itu Delapan ribu Atau Per setengah liter itu Empat ribu rupiah Karena itu pun Lebih itu Sahabat Lebih Masih ada lebih Delapan ribu per liter Itu masih ada lebih Makanya yang saya bilang Disitu Saya Membuat probiotik Yang disederhanakan Dan itu pun Bisa lebih sederhana lagi Contohnya Yakulnya Enggak 5 4 saja Atau 3 saja Terus Gula merahnya Enggak sampai 2,5 kg 1,5 kg Seperti itu Dan itu pun Bisa saja Dan andai kata Sesuai dengan tutorial Yang saya buat pun Itu modalnya Kisaran 70 Saya rasa Oke kita hitung lagi Gula itu Di kampung saya Hitungannya Bukan kilo Tapi Kalau orang sini Panggil kojor Apa namanya Jadi 5 Biji Satu bijinya itu Ada 2 bagian Sebelah-sebelah 5 biji Itu satu kojor Itu kurang lebih 2,5 kg Dan itu harganya Kurang lebih 50 ribu Untuk gula Dan kalau 2,5 kg Itu baru 50 ribu Terus Apa namanya Yakul Yakul itu Kita kalau beli Satu plastik itu Kan isinya 5 Itu cuma 7 ribu rupiah Dan ragi Ragi gak sampai 3 ribu 2 ribu itu cukup 1.500 itu sudah cukup Tapi kan kadang Sudah dibikin plastik Itu kan Dikemas Jadi yang 3 ribu Yang 5 ribu Yang 10 ribu Kita beli satu Yang 3 ribu gak habis Jadi yakul sama ragi 10 ribu Gula 50 ribu Seperti itu Dan air kelapa Meskipun di tempat saya Gratis lah air kelapa Tapi Kita punya anggaran 10 ribu Untuk air kelapa Dan itu 70 ribu Gimana nya kalau 80 ribu Itu memang Masih ada lebih Seperti itu Dan oke Oh air isi ulang Beli 5 ribu Oke sama air isi ulang 75 ribu lah Dan gak sampai 80 ribu Makanya saya sebut 8 ribu itu Sebenarnya Berlebihan Dan itu bukan 10 kan Sebenarnya Kalau diakuratkan Lagi Oke lah kita Ikut 80 ribu Tapi itu 20 liter 20 liter 80 Dibagi 80 ribu Dibagi 20 liter Berarti kan Cuma 4 ribu Satu liternya Tapi di video saya Saya bilang 4 ribu itu 250 mili 500 mili Gak sampai Satu liter Sebenarnya Satu liter Kalau lebih Di Perkecil lagi Itu 4 ribu Per satu liter 4 ribu rupiah Jadi kalau Dibilang Hemat Itu memang Super hemat Cara yang Paling hemat Begitu Berarti Kecil kan Modalnya Makanya ini Sahabat kita Apa benar Modalnya Buat probiotik Semurah itu Ya memang Murah Tapi kita pun Harus tahu Jangan Mentang-mentang Murah Kita main Embat aja Main gabers aja Gitu Kayak pertanyaan Yang sebelumnya Kan Beliau ini Sudah coba Dua hari Beliau coba Gagal Katanya Bukan gagal Gak ada gasnya Kalau gagal Enggak sih Karena probiotik Masih ada disitu Bakteri masih ada Cuma belum banyak Begitu Makanya Kita kan tujuannya Memperbanyak Jadi harus disimpan Agak lama Supaya dia berkembang Biak Itu maksudnya Dan kalau soal murah Memang semurah itu Oke Sahabat bisa memahami Dari Semua Pertanyaan ini Ada tiga pertanyaan Saya pikir Untuk Jawaban yang kali ini Mudah-mudahan Sahabat bisa paham Saya enggak mau Terlalu panjang juga Karena Walaupun panjang Seperti video sebelumnya Banyak yang Enggak ketangkep Juga Mungkin Disekip Enggak tahu Tapi yang jelas Banyak pertanyaan Yang sebenarnya Jawabannya sudah ada Di video itu Itu maksudnya Oke Untuk Hal-hal yang Sahabat belum paham lagi Sahabat bisa Comment Di bawah Ataupun Sahabat bisa melalui Nomor WA Di kosong Laku lagi Di pembahasan berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh